Ya, pemirsa keberangkatan ibadah haji Kabupaten Moro Jambi tahun ini diprioritaskan bagi calon jemaah haji yang batal berangkat di tahun sebelumnya. Dalam hal ini ada sebanyak 74 jemaah haji yang akan mendapati prioritas. Sebanyak 74 orang yang batal berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 2022 lalu, karena kuota haji Kabupaten Moro Jambi dikurangi akibat pandemi COVID-19. Tahun ini akan diprioritaskan untuk berangkat. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Moro Jambi Haji Buhri menyebutkan, pada tahun lalu jumlah jemaah haji Kabupaten Moro Jambi yang berangkat hanya 74 orang. Hanya setengah yang bisa diberangkatkan, hal tersebut karena kuota haji dibatasi. Namun untuk keberangkatan tahun ini belum dipastikan berapa jumlah jemaah yang akan diberangkatkan. Akan tetapi 74 orang yang batal diberangkatkan pada tahun lalu akan menjadi prioritas untuk diberangkatkan pada tahun ini. Masa tunggu jemaah haji untuk Kabupaten Moro Jambi ya untuk saat sekarang kan 30 tahun lebih. Yang terdaftar terhitung 2012. Berapa jumlah jemaah? 4.831 orang jemaah. Ada batasan usia? Kalau untuk keberangkatan tahun ini ya, insya Allah kemarin kita zoom dengan Pak Menteri untuk tahun ini tidak ada batasan usia. Ya, yang diberitaskan yang sisa. Diketahui sampai saat ini sudah ada ribuan orang yang sudah terdaftar di daftar tunggu haji Moro Jambi. Jumlah ini berasal dari masyarakat yang mendaptar sejak tahun 2011 lalu. Menurutnya setiap tahun masyarakat yang mendaptar haji selalu bertambah. Bahkan hampir setiap hari ada yang mendaptar ke kemenak Moro Jambi. Saat ini tercatat ada sebanyak 4.831 orang yang sudah mendaptar jika dihitung dari jumlah yang diberangkatkan per tahunnya. Yaitu daftar tunggu haji mencapai 30 tahun lebih. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.